Intro Sejarah PT Bakri & Brothers TBK Bermula dari sebuah perusahaan dagang Bakri & Brothers General Merchant and Commission Agent Yang didirikan oleh Ahmad Bakri pada tahun 1942 30 tahun kemudian pada tahun 1972 Abu Rizal Bakri bergabung dengan perusahaan rintisan ayahnya itu Jabatan terakhir yang dijabatnya adalah Komisaris Utama Bakri & Brothers Sekaligus sebagai Chairman Kelompok Usaha Bakri sebelum mengundurkan diri pada tahun 2004 Kini, lebih dari 60 tahun sejak didirikan Bakri & Brothers yang dulu hanya berdagang komoditas hasil bumi Telah menjelma menjadi bisnis konglomerasi dengan berbagai sektor di dalamnya Dimulai sejak tahun 1959 Dimana Bakri & Brothers telah menjadi pelopor industri manufaktur pipa di Indonesia Tahun 1969 bermula dari nama Talang Tirta PT Bakri Pipe Industries didirikan Dan menjadi perusahaan Indonesia pertama yang mendapat status ISO 9002 Dari tahun 1973 hingga tahun 1985 Bakri & Brothers memperluas ekspansinya ke bidang fabrikasi pipa baja Metalworking dan proyek infrastruktur lainnya Pada tahun 1984, Bakri Pipe Industries mendapatkan sertifikasi API Spec 5L dari American Petroleum Institute PT Bakri Tosanjaya yang didirikan pada tahun 1975 adalah pabrik pengecoran logam yang pertama di Indonesia Bakri Tosanjaya bergerak dalam bidang produksi malleable pipe, fitting casting, general casting, dan komponen otomotif original equipment manufacturer Pada tahun 1996, Bakri Tosanjaya menerima sertifikat ISO 9002 Kemudian pada tahun 1999, Bakri Tosanjaya juga ditunjuk sebagai company model oleh Indonesia Standardization Body dan Japan Standardization Association Dan selanjutnya pada tahun 2002, Bakri Tosanjaya mendapatkan sertifikat QS 9000 Bermula dari tahun 1976 sebagai sebuah usaha patungan bersama dengan perusahaan produsen bahan bangunan dari Australia Yang kemudian pada tahun 1986, seluruh sahamnya dibeli oleh Bakri & Brothers Dengan nama sebelumnya Jaya Harflex Indonesia Pada tahun 1991 berubah menjadi Bakri Building Industries Produk unggulannya yaitu Harflex Setelah memperoleh pengakuan mutu dengan diberikannya berbagai sertifikat seperti SNE, ISO 9002, dan Standard Australia Perusahaan berstatus PMDN yang didirikan pada tahun 1981 ini berlokasi di Pondok Ungu, Bekasi PT Bakri Corrugated Metal Industry adalah sebuah perusahaan joint venture antara Bakri & Brothers bersama Armco Australia Yang bergerak di bidang metal forming, galvanizing, dan fabrikasi baja Bakri Corrugated Metal Industry yang memulai produksi komersialnya pada tahun 1982 telah mendapatkan sertifikasi ISO 9002 PT Trans Bakri yang didirikan pada tahun 1985 adalah sebuah perusahaan joint venture antara Bakri & Brothers dan Transfield dari Australia Yang telah menerima sertifikat ISO 9002 Berbagai proyek yang telah sukses ditangani oleh Trans Bakri diantaranya adalah untuk Caltex, Unocal, Newmont, dan Krakatau Steel Dalam bidang pertambangan mineral dan konstruksi jembatan baja, Trans Bakri telah berhasil menangani beberapa proyek di lokasi-lokasi terpencil Seperti di Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, dan Halmahera Sehingga menjadikan Trans Bakri sebagai salah satu kontraktor utama dalam bidang pertambangan Sejarah PT Bakri Sumatera Plantation TBK Bermula dari N.V. Holland's American's Plantage Maskapai yang didirikan pada tahun 1911 Pada tahun 1986, kelompok usaha Bakri mengambil alih seluruh saham perusahaan ini dari Uniroyal Sumatera Plantations Kemudian pada tahun 1989, perseroan mencatatkan 30% sahamnya di Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya Dan selanjutnya sejak tahun 1992, nama perusahaan menjadi PT Bakri Sumatera Plantations TBK Pada tahun yang sama, perusahaan juga mulai mengkonversi sebagian perkebunan karet di kisaran Sumatera Utara menjadi perkebunan kelapa sawit Mulai tahun 1990, perseroan memperluas bisnis intinya dengan mendirikan PT Bakri Pasaman Plantation di Pasaman Sumatera Barat Yang bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit Pada tahun 1996, Bakri Pasaman Plantation mendirikan pabrik kelapa sawit dengan kapasitas produksi sebesar 30 hingga 60 ton tandan buah segar per jam Dan pada tahun yang sama, juga memasuki industri pengolahan minyak sawit mentah dengan mendirikan PT Kilang Vekolina Tahun berikutnya pada tahun 1991, perusahaan mengakuisisi perkebunan kelapa sawit di Jambi, PT Agro Wiana Selain mengelola perkebunan kelapa sawit inti, Bakri Pasaman Plantation dan Agro Wiana juga mengembangkan kebun kelapa sawit plasma Yang dimiliki oleh petani sebagai anggota kooperasi daerah setempat PT Braja Mukti Cakra didirikan pada tahun 1986 atas prakarsa bersama antara PT Bakri Tosanjaya dengan PT Krama Yuda Berlian Motors Agen tunggal pemegang merek kendaraan Mitsubishi di Indonesia Sebagai pelopor dalam memasuk komponen otomotif berkualitas Original Equipment Manufacturer Untuk industri perakitan di Indonesia, pada tahun 2000 Braja Mukti Cakra mendapat sertifikat ISO 9001 Dari lembaga sertifikasi The Tuf Church Certification Body of RW Tuf System GmbH Berlokasi di Krakatau Industrial Estate Cilegon, yang merupakan pusat pengolahan baja Indonesia PT Seamless Pipe Indonesia Jaya memulai konstruksi fasilitasnya pada tahun 1990 Dan kemudian pada tahun 1994 memulai produksi seamless steel pipes Seamless Pipe Indonesia Jaya juga membentuk aliansi strategis bersama Tenaris Group Dalam berbagai aspek komersial dan teknikal Teknologi dan standar kualitas yang diterapkan oleh Seamless Pipe Indonesia Jaya Telah membuahkan sertifikat API 5CT, API 5L, dan ISO Southeast Asia Pipe Industries adalah perusahaan ketiga milik Bakri & Brothers Yang bergerak dalam bidang pembuatan pipa baja Perusahaan bersertifikat API dan ISO ini didirikan pada tahun 1996 Dan memulai produksi pada tahun 1999 Sesuai namanya, perusahaan ini bertujuan untuk melayani kebutuhan klien-klien besar Dari wilayah Asia Tenggara Pada tahun 2001, Southeast Asia Pipe Industries menandatangani persetujuan bersama Tenaris Salah satu produsen pipa terbesar di dunia Semula bernama PT Radio Telepon Indonesia atau Ratelindo Dengan produk Fixed Wireless Telecommunication pertama di Indonesia Ratelindo telah mendapatkan sertifikat ISO 9001 Kemudian pada tahun 2003, nama PT Radio Telepon Indonesia berubah menjadi PT Bakri Telekom Pada tahun 1995, bisnis telekomunikasi Bakri berekspansi ke Uzbekistan Dan juga mengakuisisi Link Telecommunications Australia Dengan menggunakan teknologi CDMA-2001X Asia Produk unggulan Bakri Telekom diluncurkan pada akhir tahun 2003 Bakri Telekom saat ini menjadi salah satu operator telekomunikasi yang sangat cepat berkembang Pada tahun 2001, Bakri & Brothers telah selesai merestrukturisasi hutang sebesar 1,089 miliar dolar Amerika Yang berujung pada divestasi PT Bakri Kasai Corporation PT Bakri Sumatra Plantation PT Arutmin Indonesia Dan PT Bakri Elektronik Pada tahun 1997, Bakri & Brothers terkena krisis yang melanggan dunia Namun kami berhasil keluar dari krisis tersebut Dan mampu berubah bahkan menjadi lebih baik dan transparan Bakri & Brothers telah melewati masa-masa sulit dalam kurun waktu 6 tahun ini Tetapi kita bisa melihat bahwa masa-masa sulit itu telah kita lewati Drup kami telah berhasil menyelesaikan restrukturisasi hutang dan bisnis Dan saat ini siap untuk meningkatkan keuntungan Dari serangkaian aksi korporasi Yang didesain untuk mengoptimalkan kekuatan bisnis Dan meningkatkan kinerja keuangan Ini bisa dilihat dari variasi pembelian sahamnya Dan penentuan komisaris serta direktur Setahun kemudian pada tahun 2002 Dengan terbentuknya manajemen baru Bakri & Brothers membuat cetak biru rencana kerja perusahaan jangka panjang Untuk kembali berkembang dengan fundamental yang lebih kokoh Guna memberikan nilai yang lebih tinggi di masa yang akan datang Selanjutnya pada tahun 2003 Bakri & Brothers mulai mengimplementasikan cetak biru Yang telah disiapkan melalui langkah nyata dilakukannya investasi pada sektor telekomunikasi Melalui Bakri Telekom dengan peluncuran produk Asia Dan pada sektor industri komponen otomotif Melalui pembangunan plan 3 di Bakri Tosanjaya Tahun berikutnya pada tahun 2004 Bakri & Brothers semakin melangkah maju Dengan kembali melakukan investasi pada industri bahan bangunan Melalui Bakri Building Industries Pada tahun yang sama Bakri & Brothers juga telah sukses Mengakuisisi mayoritas saham PT Bakri Sumatra Plantation TBK Untuk kembali menjadi bagian dari Bakri & Brothers Sehingga kini menjadi salah satu andalannya Portofolio bisnis telah disusun kembali Investasi dan akuisisi di sektor telekomunikasi dan perkebunan Serta penambahan modal yang akan menjadikan kami Sebagai pemain utama di bidang infrastruktur Dalam bisnis yang potensial di masa pendatang Selain dari itu Perusahaan kami siap untuk berkembang lebih besar Seiring dengan laju pertumbuhan Indonesia Untuk menjadi perusahaan yang terus berkembang Buahnya singkat Dan memberikan nilai yang tinggi kepada para pemegang saham Dan kami yakin Bahwa kami mampu untuk meningkatkan nilai tambah Bagi seluruh pemegang saham Dan pihak-pihak yang terlibat di dalam perusahaan kami Tahun 2005 dan tahun-tahun yang terbentang di depan Memberikan harapan yang sangat menjanjikan Bagi Bakri & Brothers Dengan kemajuan yang telah dicapai Tujuan perusahaan untuk semakin berkembang Di sektor industri telekomunikasi Agrobisnis dan penunjang infrastruktur Serta untuk menjadi sebuah perusahaan Yang memberikan keuntungan dan nilai tinggi Kepada para pemegang sahamnya Niscaya akan terwujud Sebagai seorang Direktur dan Sekretaris Perusahaan Saya akan melaksanakan tugas di Bakri & Brothers Dengan kehormatan, nilai norma yang tinggi Dan cara berusaha yang benar Dan saya bangga Saya dapat menjadi bagian dari Kripi Sari Terima kasih telah menonton!